Pecut Sakti Bajra Kirana Jelit 5 Bagian 9 Bagus kami semua mendengar sumpahmu Mahesamata, akan tetapi kalau Andika yang kalah, jangan mengeluh kepada Dewata, karena Andika tentu akan mati di tanganku, seorang gagah sudah berani maju bersanding, kematian bukan berarti apa-apa, Mahesamata. Aku sudah siap, mulailah Sutejo melangkah maju dan tidak membuka pasangan apa-apa, hanya berdiri sederhana dengan kedua lengan tergantung di kanan-kiri tubuhnya. Hai Itmahesamata sudah memasang kuda-kuda, kakinya terpentang lebar, tubuhnya merendah dan kedua tangannya dipasang di depan belakang dengan dua jari menunjuk ke atas. Pasangannya tampak gagah sekali sehingga diam diam retno. Susilo mengerutkan alis dan menonton dengan hati berdebar penuh ketegangan. Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo juga sudah melangkah mundur untuk memberi tempat yang luas bagi kedua orang yang hendak bertanding itu. Majulah, Sutejo. Sekali terkena tendanganku, akan rontok igamu dan sekali terkena pukulanku, akan pecah kepalamu bentak Mahesamata dengan suara lantang penuh gertakan. Sutejo tersenyum. Dia tahu bahwa orang ini memiliki ilmu kepandayan tinggi, namun kesombongannya merupakan titik kelemahan yang akan mengurangi daya serangnya sendiri karena kesombongan itu sudah mengurangi kewaspadaan. Andika adalah tamu, Mahesamata, maka Andika berhak menyerang lebih dulu, kata Sutejo. Baru saja Sutejo berhenti bicara, Mahesamata sudah menerjang dengan dasyat. Siaat. Heh kakinya menendang dengan cepat dan ketika Sutejo mengelap ke samping, pukulan tangannya sudah menyusul, menyambar ke arah dada pemuda itu. Sutejo menggunakan lengan kirinya menangkis dan dia mengerahkan tenaga untuk menguji sampai di mana kekuatan lawan. Duk dua lengan bertemu dan Mahesamata terhuyung, sedangkan Sutejo hanya memindahkan langkah saja. Dari pertemuan tenaga tadi saja maklumlah Mahesamata bahwa pemuda sederhana yang menjadi lawannya itu ternyata memiliki tenaga yang amat kuat. Dia menjadi penasaran sekali dan cepat dia menerjang lagi dan kini dia mengerahkan seluruh tenaganya pada pukulan tangan kanannya yang mengarah kepala Sutejo. Agaknya dia hendak membuktikan sumbarnya bahwa dia akan memukul pecah kepala Sutejo. Sutejo maklum akan datangnya serangan yang disertai tenaga sepenuhnya itu, maka dia pun mengerahkan aji gelap musti dan menyambut pukulan itu dengan tangan terbuka. Wut! Des tangan terbuka dan kepalan bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Mahesamata terguncang sampai gemetaran dan dia terhuyung-huyung ke belakang sedangkan Sutejo hanya melangkah dua kali ke belakang. Sepasang Mahesamata terbelalak dan wajahnya berubah agak pucat. Dia yakin bahwa pukulannya tadi telah mengandung tenaga sepenuhnya namun pemuda itu mampu menangkisnya bahkan membuat dia terhuyung. Keparat makinya dan kini dia menyerang lagi, cepat sekali karena dia hendak mempergunakan kecepatan gerakannya untuk memperoleh kemenangan. Namun Sutejo dapat mengimbanginya dengan kecepatan secepat gerakan burung walet. Raihan tangan Mahesamata untuk mencengkram hanya dapat memegang angin dan semua pukulannya melesat karena tangkisan atau dapat dihilangkan oleh Sutejo. Sutejo bergerak dengan hati-hati karena dia maklum bahwa lawan ini cukup berbahaya. Dia lebih dulu memancing agar lawannya menghujankan serangan. Karena setiap serangan dilakukan dengan tenaga penuh, sedangkan dia lebih banyak mengelak, maka dengan care itu dia dapat memeras tenaga lawannya. Pukulan yang tidak mengenai sasaran menghamburkan tenaga dan melelahkan. Benar saja perhitungannya. Setelah bertanding seperempat jam tanpa pernah menghentikan serangnya yang bersambung-sambungan. Mahesamata mulai memburu nafasnya dan keringatnya sudah membasahi muka dan leharnya. Makin bernafsu dia, semakin banyak tenaga terhambur. Sutejo tidak berniat mencelakai atau membunuh orang ini. Bukankah dia sudah bersumpah bahwa kalau kalah dia akan mengundurkan diri dan tidak menjadi penjahat lagi? Sebaliknya mengampuninya dan memberi kesempatan untuk bertobat. Karena itu, dia menanti sampai lawannya yang telah kelelahan itu menjadi lengah dan tiba-tiba kakinya menendang ke arah lutut kanan lawan. Tidak keras tendangan itu, akan tetapi karena tepat mengenai sambungan lutut, tak dapat dicegah lagi. Mahesamata jatuh berlutut dengan sebelah kakinya seperti orang menakluk. Terdengar tepuk tangan dan ternyata yang bertepuk tangan adalah Retno Susilo yang segera berseru, baru sebegitu saha Andika telah bertekuk lutut minta ampun. Mahesamata, sungguh tidak sepadan dengan sesumbar muta di wajah Mahesamata yang tadinya pucat. Kini berubah menjadi merah sekali karena malu. Dia menguatkan dirinya bangkit berdiri dan dengan nafas tengah-engah dia meninggikan suaranya. Aku masih belum kalah dan dia meloloskan sehelai sabuk rantai baja dari pinggangnya. Sutejo, keluarkan senjatamu dan mari kita bertanding mempergunakan senjata tantangnya untuk menutupi rasa malunya karena tadi dia jatuh berlutut. Begitukah kehendakmu, Mahesamata? Baiklah, aku hanya menuruti kehendakmu. Sutejo lalu melepaskan ikat kepalanya dan memegang ujung ikat kepala itu sambil menghadapi lawannya. Mahesamata membelalakan matanya. Dia yang bersenjata rantai baja yang amat keras dan kuat itu hendak dihadapi dengan kain pengikat kepala? Itukah senjatamu? Tanyanya ragu. Sutejo. Memutar. Kain. Ikat. Kepalanya. Inilah. Senjataku. Masa bodoh, engkau yang memilih sendiri. Sekali ini akan pecah dadamu, hancur kepalamu katanya dan dia mulai menyerang. Rantai baja itu menyambar, mengeluarkan suara berciutan saking cepat dan kuatnya. Sutejo tetap mempergunakan ilmunya gerakan kijang, berlompatan dan mengelak, menyelinap di antara sambaran sinar rantai. Tadi saja bermain silat dan menyerang dengan tangan kosong. Mahesamata sudah kehabisan tenaga, apalagi kini harus memainkan rantai baja yang berat. Napasnya mulai ngos-ngosan lagi dan gerakan rantainya makin mengendur. Sutejo tahu bahwa tiba saatnya untuk mengalahkan lawan, maka sekali dah membentak. Kain ikat kepala menyambar, ujungnya mengenai leher bawah telinga Mahesamata dan tubuh yang tinggi kurus itu terkulai roboh dan pingsan. Retno Susilo kembali bertepuk tangan dan bersorak kegirangan melihat kemenangan Sutejo. Ketika itu, dua orang laki-laki tinggi besar yang tadi datang bersama Mahesamata, sudah mencabut gelok masing-masing dari punggung dan seperti dua ekor harimau marah mereka berdua melompat dan mengeroyok Sutejo. Hei, curang! Pengecut Retno Susilo berseru dan darah ini melompat ke depan, tangannya sudah memegang sebatang pedang dan ia pun menyambut seorang di antara mereka yang mengeroyok Sutejo. Sutejo sendiri juga menggerakkan ikat kepalanya untuk menandingi yang seorang lagi. Terjadilah perkelahian kedua yang berat sebelah. Tingkat kepandayan dua orang rekan Mahesamata itu tidak setinggi Mahesamata maka tentu saja yang melawan Sutejo menjadi kewalahan sekali. Bahkan yang ditandingi Retno Susilo juga menjadi pening kepalanya melihat gerakan gadis itu yang luar biasa cepatnya. Retno Susilo bergerak dengan tangkas dan cepat sekali, dan baru belasan jurus saja ia sudah melukai paha orang itu dengan ujung pedangnya. Lawannya mengadu dan roboh terguling. Pada saat itu Sutejo juga dapat menendang lawannya sehingga terpental dan roboh. Retno Susilo hendak mengirim serangan susulan, akan tetapi tiba-tiba lengannya ada yang menyentuhnya. Sudah cukup nih mas. Tidak perlu membunuh mereka, berilah kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Penjahat penjahat macam mereka ini mana mungkin mau bertobat, kakang? Kalau tidak dibasmi, pelak hanya akan menimbulkan bencana saja bantah Retno Susilo dan dengan pedangnya ia menyerang ke arah Mahesamata yang sudah mulai bergerak merangkak bangun. Pelak pedang itu ditangkis oleh tangan Sutejo, lalu lengan Retno Susilo ditarik oleh Sutejo. Jangan sembarangan membunuh orang Limas. Hal itu amatlah tidak baik. Ampuni mereka, kata Sutejo. Kimunding Susilo juga berkata dengan suara nyaring kepada putrinya. Biarkan mereka pergi Retno. Karena mereka itu sudah jerak untuk menganggu kita lagi, dengan bantuan dua orang kawannya yang lebih dulu bangkit, Mahesamata berdiri dan dipapah. Biarpun dia sudah terluka, namun sinar matanya masih penuh penasaran. Kini dia tidak lagi memusuhi Kimunding Sosro dan Kimunding Oloyo yang sudah dikalahkannya, akan tetapi dia memandang kepada Sutejo dengan sinar mata berapi. Sekali ini aku kalah olahmu, Sutejo, membalas kekalahan ini. Akan tetapi akan tiba saatnya aku. Hem, apaku katakan tadi, kakang Sutejo. Orang macam ini mana bisa bertobat dan menjadi orang baik Retno, jangan mencampuri, kata ayahnya. Ayah aku hanya mengkhawatirkan kakang Sutejo. Dia mengampuni orang-orang macam itu, mengharapkan mereka bisa bertobat, akan tetapi sesungguhnya dia hanya membuat musuh-musuh baru yang kelak akan mencoba untuk membalas dendam. Biarlah, nih Mas Retno. Kalau dia masih merasa penasaran dan kelak hendak mencariku untuk membalas dendam, akan kulayani, kata Sutejo. Kini Mahesamata memandang kepada Retno Susilo dengan sinar mata berapi, engkau juga, gadis cilik. Kelak akan tahu rasa setelah berkata demikian Mahesamata mengajak dua orang kawannya meninggalkan tempat itu. Setelah tiga orang itu pergi, Kimunding Sosro berkata kepada Sutejo. Kami bertiga mengaturkan banyak terima kasih kepadamu, anak Mas Sutejo. Tanpa bantuanmu mungkin kami semua telah binasa di tangan orang jahat itu. Marilah kita kembali ke perkampungan. Ada satu hal yang ingin sekali saya bicarakan dengan Andika. Sebetulnya Sutejo ingin melanjutkan perjalanannya dan tidak singgah lagi ke perkampungan Sardula Cemeng, akan tetapi Retno Susilo tanpa malu-mali memegang tangannya. Kakang Sutejo marilah singgah dulu di rumah kami. Setelah engkau berhasil mengusir Mahesamata itu, engkau menjadi penolong dan tamu agung kami. Ia menarik tangan Sutejo dan terpaksa Sutejo tidak dapat menolak lagi. Setelah tiba di rumah, Kimunding Sosro berkata kepada Retno Susilo. Retno Susilo pergilah engkau ke dapur dan aturlah agar disediakan hidangan siang ini untuk menjamu anak Mas Sutejo. Baik, ayah, Retno Susilo pergi ke dapur dengan senang hati. Kini Sutejo duduk bertiga dengan Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo. Urusan apakah yang hendak Pama bicarakan dengan saya tanya Sutejo setelah mereka duduk berhadapan. Anak Mas, bolahkah kami mengetahui berapa usiamu sekarang tanya Kimunding Sosro sambil menatap wajah yang tampan itu penuh selidik. Sutejo tersenyum, dan merasa heran akan tetapi dia menjawab juga sejujurnya. Saya berusia 20 tahun, Paman, apakah anak Mas sudah beristiri atau sudah bertunangan? Tanya pula tuan rumah dan sekali ini wajah Sutejo berubah kemerahan karena merasa tertegun dan rikuh mendengar pertanyaan tentang itu. Karena itu rasanya sukar baginya untuk menjawab dengan kata-kata, maka dia pun hanya menjeleng kepalanya saja. Gelengan kepala itu rupanya cukup bagi Kimunding Sosro karena wajahnya menjadi berseri, bolahkah kami bertanya, siapa orang tuamu yang terhormat? Anak Mas Sutejo ditanya tentang orang tuanya, tiba-tiba wajah Sutejo yang biasanya cerah itu menjadi muram. Alisnya yang tebal berkerut dan sejenak dia memejamkan kedua matanya, tanpa menjawab. Akan tetapi Kimunding Sosro menanti dengan sabar dan ketika Sutejo membuka matanya dan memandang kepadanya, dia terkejut. Ada sinar aneh mencorong dari mata pemuda itu. Dia menjadi terkejut sendiri dan khawatir kalau-kalau pemuda itu marah. Maafkan saya, anak Mas. Kalau sekiranya anak Mas tidak mau menjawab pertanyaan saya tadi, tidak mengapalah. Sutejo menggeleng kepalanya. Bukan tidak mau menjawab, paman, melainkan tidak bisa menjawab karena saya sendiri tidak tahu siapa ayah bundaku eh. Bagaimana pula ini, anak Mas Kimunding Loyo yang sejak tadi hanya mendengarkan saja kini tidak dapat menahan keheranannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengetahui siapa ayah bundanya? Sesungguhnya lah, paman. Sejak berusia 3 tahun saya ditemukan dan dirawat guru saya. Bahkan beliau juga tidak tahu siapa orang tua saya. Agaknya tidak ada orang di dunia ini yang mengetahui siapa sebetulnya ayah bunda saya. Aneh, sungguh aneh kata Kimunding Sosro. Akan tetapi, siapakah gurumu itu? Anak Mas guru saya adalah bagawan Sidik Paningal, pertapa di lareng gunung Kaui. Hem, kami pernah mendengar nama besar gurumu, anak Mas. Bukankah beliau seorang tokoh besar dari perguruan Jatikusumo? Tanya Kimunding Sosro. Sutejo tidak aheran mendengar ini. Memang dahulur si Limut Manik terkenal dengan perguruan Jatikusumo dan mempunyai 3 orang murid yang terkenal di seluruh Mataram, yaitu Bagawan Sindu Sakti, Bagawan Sidik Paningal dan Bagawan Jaladara. Akan tetapi setelah 3 orang murid itu meninggalkan Puncak Semeru, perguruan itu pun bubar. Dia sendiri belum pernah berhubungan dengan Ua dan Paman gurunya, dan bertemu dengan Bagawan Jaladara juga baru ketika Seng Bagawan itu mengunjungi gurunya dan memukulinya, kemudian dia berhasil merampas pecut sakti Bajra Kirana dari tangan Paman gurunya itu. Dengan Seng Bagawan Sindu Sakti dia bahkan belum pernah bertemu sama sekali. Kiranya benar demikian, Paman. Akan tetapi saya tidak banyak mengetahui tentang perguruan itu, kalau begitu kami masih mempunyai harapan, anak mas. Sebetulnya niat kami adalah untuk memperhat hubungan di antara kita dan karena Andika juga belum terikat pernikahan, maka kami bermaksud untuk menjodohkan anak kami Retno Susilo dengan anak mas. Dan untuk itu, kami akan menghubungi gurumu dan minta persetujuannya, atau tegasnya kami hendak mengusulkan perjodohan ini kepadanya. Tentu saja kalau anak mas menyetujui, kata Kimunding Sosro dengan ramah. Hahaha, usul yang baik sekali kata Kimunding Loyo sambil tersenyum. Retno itu bandek bukan main dan agaknya hanya Andika saja yang mampu mengendalikannya. Sebetulnya ia anak baik dan pemberani, juga mengenai kecantikannya, agaknya jarang ada yang dapat menyayanginya, anak mas, wajah Sutejo berubah kemarahan. Sungguh sama sekali dia tidak pernah menyangka bahwa dua orang itu akan mengajukan usul perjodohan seperti itu. Retno Susilo. Dia menjadi salah tingkah. Dia memang suka dan kagum kepada darah itu. Akan tetapi berjodoh dengannya? Sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya, sedikit pun tidak pernah. Dia sama sekali belum pernah memikirkan perjodohannya dengan siapapun juga. Masih jauh jalan yang harus dialalui, masih luas pengalaman hidup yang harus ditempuhnya. Mana mungkin sekarang tiba-tiba mengikatkan diri dengan perjodohan? Hal itu berarti tidak akan berhenti, berumah tangga membentuk keluarga. Padahal jangkauannya amat jauh, dia akan menghambakan dirinya kepada Seng Prabu Pandan Cokro Kusumo atau Sultan Agung yang arif bijaksana, menghambakan diri kepada Nusa dan bangsanya. Bagaimana pendapatmu dengan usul kami itu, anak mas? Kami melihat kalian berdua serasi sekali. Retno Susilo memiliki kepandayan yang lebih kami dan dengan bimbingan anak mas kelak ia akan menjadi seorang wanita yang hebat, kata pula Kimunding Sosro. Maaf, beribu maaf, Paman berdua. Bukan sekali saya menolak usul Andika berdua. Bahkan saya mengaturkan terima kasih sekali atas kepercayaan yang besar itu. Akan tetapi terus terang saja, untuk waktu sekarang ini saya sama sekali belum mempunyai pikiran untuk mengikatkan diri dengan perjodohan. Saya ingin meluaskan pengalaman dan pengetahuan dan untuk itu saya harus hidup seorang diri. Bukan berarti saya menampik Nimas Retno Susilo. Ia bahkan mungkin terlalu baik untuk saya. Akan tetapi terus terang saja, untuk saat ini saya tidak dapat menerima usul itu. Saya masih ingin hidup sebatang kera dan bebas merdeka tidak terikat oleh apapun. Dua orang pria itu saling pandang dan mereka tampak kecewa. Akan tetapi karena alasan sutejo kuat, mereka hanya dapat menghela nafas dan Kimunding Sosro berkata dengan lambat. Kami dapat mengerti pendirian Andika, anak mas. Akan tetapi kalau tiba saatnya bagi Andika untuk memikirkan perjodohan, jangan lupakan Retno Susilo, jangan melupakan kami, anak mas. Kami masih selalu mengharapkanmu, ah, saya tidak berani menjanjikan apa-apa, paman. Nimas Retno Susilo adalah seorang gadis yang cantik jelita dan pandai. Kalau memang ada seorang perjaka yang meminangnya dan ia setuju, jadikan saja perjodohan itu, jangan menunggu saya. Saya khawatir kalau-kalau paman akan menunggu dengan sia-sia. Siapa tahu saya tidak akan mengikatkan diri dengan perjodohan selamanya. Bagian 10 kembali Kimunding Sosro menghela nafas panjang. Biarlah anak mas. Di antara kita tidak ada janji apa-apa, tidak ada ikatan apa-apa. Hanya kami harap anak mas tidak akan melupakan kami yang telah menjadi sahabat baik, siang itu kembali Sutejo di jamu makan siang yang mewah. Retno Susilo ikut makan semeja dan ia bersikap masih sekali terhadap Sutejo yang dikaguminya. Ia melayani Sutejo dengan ramah, mengambilkan dan menambahkan lauk pauk, mengisi cangkir minumannya setiap kali kosong. Kalau saja aku dapat mempunyai guru seperti Andika, kakang Sutejo, akan puaslah hidupku. Aku ingin menjadi sakti mandraguna seperti Andika, engka sudah cukup dikdanya sebagai seorang gadis, Nimas. Pula aku tidak mempunyai waktu untuk menjadi seorang guru. Aku harus berkelana, melaksanakan tugas sebagai seorang satria membela kebenaran dan keadilan, dan terutama aku hendak mengabdi kepada Yang Mulia Sultan Agung di Mataram. Ah, engkau akan berkelana kakang Sutejo? Tidak tinggal dulu beberapa lamanya di sini menjadi tamu kami tidak, Nimas. Aku bahkan akan berangkat hari ini juga meninggalkan tempat ini, aparet nosusilo bangkit dari tempat duduknya. Pergi sekarang juga? Ayah, aku boleh ikut kakang Sutejo pergi, bukan? Ikut berkelana? Boleh, ya, ayah ia membujuk ayahnya. Ayahnya saling pandang dengan pamannya, kemudian menggerakkan kedua pundaknya dan berkata, Tentu saja boleh kalau anak Mas Sutejo tidak berkeberatan, kakang Sutejo tentu tidak berkeberatan, ya kakang? Boleh ya aku ikut denganmu? Merantau Sutejo tersenyum dengan hati merasa tidak enak. Tentu saja tidak mungkin, Nimas. Dalam perantauanku, aku banyak menempuh bahaya dan aku akan mengabdikan diriku kepada Yang Mulia Sultan Agung di Mataram menjadi prajurit. Bagaimana andika seorang gadis muda hendak ikut? Pula, bukankah akan tidak pantas sekali dilihat orang kalau seorang gadis muda melakukan perjalanan berdua saja dengan seorang pria? Aku tidak takut menempuh bahaya, asal bersamamu, kakang. Dan siapa bilang tidak pantas? Aku bisa bilang bahwa aku adikmu atau aku akan menyamar menjadi Joko Susilo, siapa akan tahu aku seorang wanita Sutejo mengerutkan alisnya. Dia harus berani berkeras hati menghadapi gadis manja ini. Dia menjeleng kepalanya dan suaranya terdengar tegas. Tidak mungkin, Nimas. Maafkan aku, terpaksa aku menolak keinginanmu. Aku tidak bisa melakukan perjalanan bersamamu, karena banyak yang harus kuurus dan selesaikan. Keikutanmu akan merupakan hambatan bagiku. Sekali lagi maaf, aku harus pergi seorang diri saja. Retno Susilo mengerutkan alisnya dan duduk kembali, cemberut dan kedua matanya basah. Ia tidak mau makan lagi. Sudahlah, Retno, anak Mas Sutejo mempunyai banyak urusan yang harus dilaksanakan. Kalau dia tidak mengijankan engkau ikut, engkau tidak boleh memaksa, kata Kemunding Sosilo menghibur anaknya. Siapa yang memaksa kata Retno Susilo galak dan ia pun bangkit berdiri lalu meninggalkan ruangan makan itu. Sutejo menghela nafas, merasa tidak Munding Sosilo, aku telah membuat Retno marah. Enak. Sekali. Maafkan. Paman. Ah, tidak mengapa anak Mas. Anak itu memang manja, minatnya selalu harus dituruti kemauannya, jamuan makan itu pun selesai dan Sutejo segera berkemas untuk meninggalkan perkampungan Sardulo Cemeng. Kemudian dia berpamit dari Kemunding Sosilo dan Kemunding Loyo. Seluruh keluarga cuan rumah ikut mengantar tamu kehormatan mereka keluar dari perkampungan. Hanya Retno Susilo yang tidak tampak. Kemunding Sosilo sudah mencari anak perempuannya itu, namun tidak berhasil. Gadis itu tetap tidak tampak sampai Sutejo meninggalkan perkampungan. Setelah melewati hutan Kolo Jembe di luar perkampungan itu, tibalah di Adilareng bukit. Kakang Sutejo dia mendengar panggilan. Suara Retno Susilo. Akan tetapi ketika dia menengok ke belakang dan kesekelilingnya, tidak tampak gadis itu. Akhirnya dia melihat gadis itu berada di depan, duduk di atas cabang pohon dengan kedua kaki ongkang-ongkang. Gadis itu telah mengenakan pakaian sebagai pemuda remaja. Eh, engkau nih Mas Retno dengan gerakan yang amat gesip, gadis itu berjungkir balik beberapa kali dan turun di depan Sutejo. Aku bukan Retno. Aku Joko Susilo katanya tegas. Dan tidak. Ada seorang pun di dunia ini dapat melarang seorang pemuda remaja seperti aku untuk merantau kemana saja aku suka Sutejo menghela napas panjang. Tidak ada yang melarangmu merantau hanya aku tidak mungkin mengajakmu, Nimas. Bagaimanapun juga, aku tahu bahwa Andika seorang wanita, dan ini amat tidak baik. Apa akan kata orang kalau melihat aku melakukan perjalanan dengan seorang gadis? Dan aku masih mempunyai banyak tugas yang harusku selesaikan, tidak peduli. Aku akan ikut denganmu, dan kalau engkau melarang, engkau harus dapat menggunakan kekerasan. Selama kedua kakiku dapat digerakan, aku akan ikut engkau, kakang kata Retno Susilo dengan suara mengandung tangis. Sebenarnya Sutejo merasa kasihan sekali kepada gadis ini, akan tetapi dia juga jengkel menghadapi kekerasan hatinya. Seorang gadis berkepala batu. Segala kehendaknya harus dituruti. Aku tetap tidak mau membawamu. Aku akan pergi setelah berkata demikian Sutejo hendak melanjutkan perjalanan meninggalkan lereng bukit itu. Akan tetapi dengan sebuah lompatan yang sigap, tubuh Retno Susilo telah mendahuluinya dan kini ia berdiri di depan Sutejo. Matanya yang lebar dan bening itu bersinar-sinar penuh penasaran dan kemarahan. Kedua pipi yang bentuknya indah itu merah sekali, napasnya agak memburu ketika ia bertolak pinggang menghadang di depan Sutejo. Kakang Sutejo, demikian kejam ke hatimu untuk tidak mau mengajakku dan hendak meninggalkan aku begitu saja tanyanya dengan suara penuh tuntutan. Sutejo mengbelah napai. Aku tidak kejam Retno. Akan tetapi sungguh tidak mungkin aku mengajakmu pergi merantau. Banyak sekali tugas yang harus kuhadapi. Aku harus menghadap Bapak Guru di Gunung Kaui, kemudian pergi menghadap Eang Guru di Puncak Semeru. Setelah itu aku harus menghambakan diri kepada Sinuhun dan berbakti untuk Nusa dan bangsa. Untuk memenuhi semua tugas itu, aku harus menempuh perjalanan yang jauh dan berat. Bagaimana mungkin aku dapat membawamu akan tetapi aku tidak minta digendong, tidak minta dituntun. Aku berjalan dengan kakiku sendiri dan aku dapat menjaga diri dengan kaki tanganku sendiri. Engkau tidak perlu repat-repat mengurusku, Kakang. Hanya membolahkan aku mengikutimu kemana engkau pergi. Ini hal yang tidak mungkin, Retno. Engkau seorang wanita, seorang gadis. Bagaimana dapat melakukan perjalanan bersamaku seorang pemuda? Sungguh tidak pantas dan melanggar kesusilaan. Namamu adalah Retno Susilo, maka engkau harus tahu apa artinya kesusilaan itu. Seorang gadis melakukan perjalanan. Bersama seorang pemuda yang bukan apa-apanya merupakan pelanggaran susila yang besar, akan tetapi aku menyamar sebagai seorang pemuda bernama Joko Susilo. Tidak akan ada yang tahu bahwa aku seorang gadis bantah Ratno Susilo. Rahasia itu tidak akan dapat dipertahankan untuk selamanya. Akhirnya orang akan tahu bahwa engkau seorang gadis dan habislah nama baik dan kehormatan kita. Bagaiku masih tidak begitu buruk akibatnya karena aku seorang laki-laki, akan tetapi bagimu. Namamu sebagai seorang gadis akan menjadi rusak dan terhina. Tidak, aku tidak dapat mengajakmu, Ratno Susilo. Aku tetap akan mengikutimu dan aku tetap menolak untuk mengajakmu. Setejo sudah menjadi marah sekali. Gadis ini sungguh bandel dan tidak mau tahu urusan hendak membawa kehendaknya sendiri saja, hendak memaksakan kehendaknya. Kalau begitu engkau juga tidak boleh pergi begitu saja. Aku akan menghalangimu pergi setelah berkata demikian, Ratno Susilo bergerak cepat sekali. Tubuhnya berkelebatan seperti terbang saja karena ia sudah mengerahkan aji meringankan tubah yang disebut geluung sakti. Cepat bukan main gerakan tubuhnya dan tiba-tiba saja ia sudah menyerang Setejo dengan tamparan tangan kirinya ke arah dada. Wuuut Setejo cepat mengelak. Pemuda ini pun merasa marah dan jengkel sekali menghadapi gadis yang liar dan binel ini. Dia mengelak sambil melangkah ke samping. Namun gerakan Ratno Susilo amat cepatnya tubuhnya sudah membuat gerakan berputar dan kembali tangannya sudah menyambar dengan tamparan yang lebih kuat lagi ke arah wajah Setejo. Hem, kepala batu Setejo mengomel dan dia cepat mengangkat lengannya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga. Wuuut, duk tangan itu tertangkis dan tubuh Ratno Susilo terlempar sedikit saking kuatnya tangkisan itu. Akan tetapi dalam keadaan berputar tubuhnya itu, siku kanan Ratno Susilo mencuat dan menyerang ke arah dada Setejo. Des karena serangan ini tidak disangka-sangka, Setejo kena di siku dadanya sehingga agak terhuyung ke belakang. Siku yang runcing itu cukup mendatangkan rasa nyari karena dia tidak melindungi tubuhnya dengan aji kekebalan. Dengan marah tangannya menyambar untuk menangkap pergelangan tangan gadis itu. Namun, gadis itu memang memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Cepat bukan main gerakaannya dan ia sudah dapat menarik tangannya sehingga luput dari cengkeraman Setejo. Bahkan kini ia menghujamkan serangan lagi dengan tangannya yang menyambar-nyambar, menampar dan menonjok cepat sekali gerakan kedua tangannya sehingga seolah ia memiliki enam buah tangan, bukan hanya dua. Dan tubuhnya berkelebatan gesit seperti seekor burung walet. Penasaran juga rasa hati Setejo. Diam-diam ia harus mengakui bahwa dia masih kalah setingkat dalam hal kecepatan dan keringanan gerakan tubuh dibandingkan darah itu. Dia tahu bahwa kalau hanya mengadalkan kecepatan, tidak akan pernah dapat menundukkan gadis bandel ini. Maka dia mengubah siasat. Ketika kedua tangan gadis itu kembali menamparnya ke arah dada dan leber, diam-diam dia mengerahkan aji kekebalan kau co dan menerima pukulan itu dengan dada dan leher terbuka, sama sekali tidak diilakan atau ditangkis. Plaak Plaak dua kali tamparan tepat mengenai dada dan lehernya akan tetapi akibatnya Retno Susilo menahan jeriknya karma merasa betapa kedua telapak tangannya terasa panas dan pedih seperti telah menampar dinding baja. Kedua tangannya itu terpental dan pemuda itu berdiri tenang saja, memasang tubuhnya untuk dipukul. Silakan pitih mana bagian yang paling lunak, Retno Susilo. Pukulah dengan tanganmu yang lunak seperti agar-agar itu Sutejo sengaja mengejek karena dia pun sudah mendongkol sekali melihat kebandelan gadis ini mendengar rejekan bahwa tangannya lunak seperti agar-agar, Retno Susilo membalalakan matanya dan menjadi marah bukan main. Tanpa memperduli KA kedaatangan ayah yang terasa panas dan nyeri, ia memukul terus, dari depan, dari belakang, memukuli dengan ngawur saja asal kena, terdengar suara plak-plok dan bakbok ketika tubuh Sutejo dihujani pukulan, akan tetapi semua pukulan itu membalik dan tangan yang memukul terpental. Sutejo baru mengelak atau menangkis kalau pukulan itu mengarah kepala atau mukanya, akan tetapi di bagian tubuh lainnya, dia menerima begitu saja. Akhirnya, Retno Susilo tidak tahan. Kedua tangannya sudah menjadi kemerahan dan nyeri sekali dan hatinya sedemikian kesal dan gemasnya sehingga kedua matanya sudah basah air mata. Ia menangis tanpa suara. Keparat ia memaki dan tiba-tiba ia mencabut sebatang pedang dari punggungnya. Begitu dicabut, tampak sinar kehijauan. Itulah sebatang pedang pusaka pemberian gurunya. Pedang pusaka Nogawilis yang mengeluarkan sinar kehijauan. Begitu pedang Nogawilis berada di tangannya, Retno Susilo sudah menerjang dengan ganas dan dasyat, tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Serangannya bertubi-tubi dan dasyat sekali karena selain cepat, juga mengandung tenaga sakti dan pedang itu sendiri mempunyai kandunga Ahawa yang amat berbahaya. Hei Itsu Tejo sudah waspada, maklum betapa besar bahaya pedang pusaka di tangan gadis yang liar dan binel itu. Dia pun menggunakan kelincahannya untuk melompat dan mengelak. Akan tetapi Retno Susilo mengejar dan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menjauh. Pedangnya menyambar-nyambar seperti seekor. Naga bermain-main di angkasa, di antara awan yang bergulung-gulung. Repot juga Sutejo didesak oleh rangkaian serangan pedang yang dasyat. Maklum bahwa kalau dia hanya menghadapinya dengan tangan kosong keadaannya dapat berbahaya, dia lalu melolos kain pengikat rambutnya. Kain kepala itu cukup panjang dan lebar dan sekali dikelebatkan, tampak gulungan sinar putih seperti awan yang menyambut gulungan sinar pedang yang kehijauan. Plak-plak kering kain yang lunak itu di tangan Sutejo dapat berubah menjadi keras dan kaku seperti terbuat dari logam dan beberapa kali pedang itu tertangkis dan terpental. Akan tetapi Retno Susilo mengeluarkan semua kepandainya dan mengerahkan semua tenaganya sehingga gerakannya selain cepat, juga terengginas sehingga Sutejo lebih banyak mengelak dan menangkis daripada menyerang. Karena sampai puluhan jurus belum juga dapat mengalahkan pemuda itu, Retno Susilo menjadi semakin penasaran. Hiyaat tiba-tiba tubuhnya melayang dan pedangnya menyambar ganas bagaikan seekor burong garuda darah itu melompat dan mengirim serangan dari udara. Pedangnya menyambar ke arah kepala Sutejo secara dasyat sekali. Pemuda ini mengambil keputusan untuk menyudahi perkelahian itu sebelum perkelahian menjadi semakin berbahaya. Dia tidak ingin mencelakai Retno Susilo, akan tetapi tentu saja dia pun tidak ingin kalah di tangan gadis bandel ini. Melihat pedang itu menyambar dasyat, dia mengelak, menyelinap di bawah sambaran pedang, kemudian ketika lengan yang memegang pedang itu lewat, dia menggunakan kain pengikat kepalanya untuk mengebut atau melecut ke arah pergelangan tangan Retno Susilo yang memegang pedang. PSSS TTTT gadis itu menjerit kecil dan pedangnya terlepas dari pegangan, terlempar sampai jauh. Sejenak gadis itu terbelalak, kemudian mukanya menjadi merah sekali. Diserangnya Sutejo dengan kedua tangannya dan dilain saat ia telah menghujankan pukulan dan tamparan kepada tubuh Sutejo, akan tetapi pemuda itu menerimanya sambil tersenyum. Karena semua pukulannya tidak mempan, akhirnya gadis itu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis, menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Sutejo memandang kepada gadis itu, kemudian perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya dan melompat pergi menuruni lareng bukit itu, tidak memperdulikan lagi kepada gadis berpakaian pria yang sedang menangis kesal dan marah itu. Dua orang laki-laki yang gagah dan bertubuh tinggi besar perlahan-lahan menghampiri Retno Susilo yang sedang menangis itu. Mereka itu bukan lain adalah Kimunding Sosro ketua Sardula Cemeng dan adiknya, Kimunding Ngeloyo. Mereka saling pandang lalu memandang kepada Retno Susilo sambil menghela nafas dan menggeleng-geleng kepala. Retno Susilo, engkau kenapakah mengapa engkau menangis di sini tanya Kimunding Sosro, pura-pura tidak tahu padahal tadi dia dan adiknya telah melihat dari jauh betapa puterinya itu bertanding melawan Sutejo dan dikalahkan pemuda itu. Mendengar suara ayahnya, Retno Susilo tidak menurunkan kedua tangannya dari depan muka, bahkan menangis semakin mengguguk. Ayah dan paman itu dengan suara halus memujuknya agar tidak menangis lagi. Sudahlah, anakku. Kalau ada urusan baiknya dirundingkan dulu dengan kami, ditangisi saja tidak ada gunanya. Pula, engkau adalah seorang gadis yang gagah perkasa, bagaimana masih dapat menangis seperti seorang anak perempuan yang lemah dan cengeng? Katakanlah, siapa yang telah berani menyakitimu. Kami tidak akan tinggal diam saja, kata pula Kimunding Sosro. Retno Susilo menghapus air matanya dan menghentikan tangisnya. Ia lalu mengambil pedangnya yang tadi terlempar jauh, kemudian berkata kepada ayahnya. Bapak, aku mau pergi mencari guruku untuk memperdalam ilmu agar lain kali tidak sampai dihina orang. Eh, siapa yang telah menghinamu, anakku tanya ayahnya. Kakang Sutejo itu. Aku ingin ikut dia mengembara, akan tetapi dia menolak, bahkan ketika aku memaksa, dia mengalahkan aku. Aku harus belajar lagi dari guruku Nyiruk Mopetak, kemudian aku akan mencari Sutejo menantangnya lagi untuk menebus kekalahanku. Hari ini Kimunding Sosro saling pandang dengan Kimunding Loyo dan keduanya tersenyum. Maklumlah Kimunding Sosro akan isi hati putrinya. Putrinya yang keras hati ini tidak-tidak salah lagi telah jatuh hati kepada Sutejo dan hendak ikut pemuda itu merantau akan tetapi menjadi marah ketika ditolak dan lalu menantang akan tetapi dapat dikalahkan. Baiklah, akan tetapi mari pulang dulu. Engkau harus pikirkan dulu baik-baik dan juga berpamit kepada ibumu, bukan pergi mendadak seperti ini, ayahnya dan pamannya memujuk dan akhirnya gadis bandel itu mau juga diajak pulang. Akan tetapi sepekan kemudian, Retno Susilo meninggalkan perkampungan Sardulo Cemeng di hutan kebon Jembe. Semua alasan yang diajarkan ayahnya dan pamannya, juga ibunya untuk mencegah kepergiannya, tidak didengarnya lagi sehingga akhirnya mereka terpaksa membiarkan gadis itu pergi. Retno Susilo membawa bekal lemas untuk biaya perjalanan dan ia tidak lagi menyamar sebagai seorang pemuda, Melainkan, berdandan seperti seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, dengan pakaian serba ringkas, tidak lupa, pedang noguah wilis tergantung di punggungnya.